Setetes air bisa menyelamatkan seekor ikan. Detik berikutnya, Insang mengeluarkan banyak air. Hanya dalam beberapa saat, seluruh tangki ikan penuh. Karena ada kekurangan air yang serius di bumi. Mencari sumber air baru. Pemerintah Korea membangun pangkalan di bulan. Lima tahun kemudian tim baru ada di sini. Misi mereka adalah untuk mendapatkan kembali, air bulan, yang ditinggalkan di sini lima tahun yang lalu. Itu adalah setetes air yang menetes ke ikan sebelumnya. Air bulan pernah bersentuhan dengan sel hidup. Akan cepat membelah dan berkembang biak. Karena sifat inilah yang mengembalikannya ke bumi dapat memecahkan masalah penipisan air. Tapi ketika semua orang membuka pintu markas. Di mata adalah seluruh ruangan mayat. Badan-badan ini adalah anggota tim yang datang ke sini lima tahun yang lalu. Setelah mengamati. Penyebab kematian mereka sangat mirip dengan tenggelam. Pria gemuk itu melihat air bulan di tangan tubuh dan hendak menjangkau dan mengambilnya. Tapi tidak hati-hati menekan area dada tubuh. Kemudian tetesan air yang keluar dari tubuh masuk ke matanya. Kemudian mata Sochan menjadi liar. Baru saja tiba di ruang komando. Sochan tiba-tiba muntah gila. Yang dia muntah adalah semua air. Terlihat lebih seram daripada mabuk miras. Dr. Hong dengan cepat menyuruh semua orang untuk memakai alat pelindung. Jangan sentuh ke Sochan. Melihat Sochan tidak bisa bernafas. Dr. Hong dengan cepat menusuknya untuk bernafas. Tapi tempat itu mengeluarkan air. Bahkan darah yang diambil pun tipis. Pada akhirnya, Sochan berfantasi tentang tersedak air. Itu membuat orang sadar bahwa Manusia masih belum bisa mengendalikan air bulan. Setelah dibawa kembali ke bumi. Kemungkinan besar akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Tapi karena tekanan dari atasan. Mereka harus menyelesaikan misi ini. Mereka menemukan sebuah terowongan. Ada banyak tanaman di dalamnya. Ikuti arah tanaman. Mereka secara tidak sengaja menemukan ruang penelitian cadangan air bulan. Dan akar pohon-pohon ini. Tumbuh di pipa air bulan yang rusak. Mereka dengan hati-hati mengeluarkan kapsul air bulan. Dan ketika mereka hendak pergi. Tim diserang oleh objek yang tidak dikenal lagi. Kecepatan gerakannya sangat cepat. Segera mencuri kapsul air bulan dari anggota tim. Anggota lain meluangkan waktu ketika dia tidak memperhatikan. Mengambil pistol dan menembaknya sekali tetapi tidak dengan hati-hati memecahkan kapsulnya. Monster berambut panjang itu tidak terlihat dimanapun dalam sekejap. Air bulan pecah. Campurkan darah di tanah. Kapten segera menyuruh semua orang untuk pergi. Semua orang baru saja kembali ke lab. Monster berambut panjang itu datang lagi. Ternyata itu perempuan. Matanya terpah pada air bulan. Ini seperti melindungi air bulan. Jian perlahan meletakkan minuman bulan di atas meja. Juga menunjukkan keramahannya. Ketika gadis itu baru saja mendapatkan kapsul air bulan. Dia mulai berguling kesakitan. Tapi yang aneh adalah. Luka di tubuhnya tertutup seperti keajaiban. Setelah beberapa saat itu kembali normal. Melihat Jian sejenak, dia dengan cepat melarikan diri. Semua orang tercengang. Air bulan tidak hanya tidak membunuh gadis itu tetapi juga menyembuhkan lukanya. Untuk mengklarifikasi fakta. Jian mengikuti. Tapi gadis itu sepertinya mencoba merayunya. Jian dibawa ke ruangan gelap oleh gadis itu. Dia menemukan komputer. Di dalamnya ada banyak dokumen tentang eksperimen air bulan. Sedikit air jatuh pada kacang hijau. Tauge segera. Karena inilah air di bulan, air bulan. Begitu bertemu dengan makhluk hidup, ia akan dengan cepat bertelur, sampai makhluk hidup itu mati. Seluruh pangkalan tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Seseorang secara tidak sengaja bersentuhan dengan air bulan. Mulai muntah. Semua orang bergegas keluar dari lab. Tapi dihentikan oleh tentara di pintu. Seorang tentara langsung menekan tombol untuk menutup pintu. Orang-orang di dalam terus tenggelam. Sampai lima tahun kemudian. Mayat mereka ditemukan oleh kelompok kedua yang tiba di pangkalan. Ternyata lima tahun yang lalu. Kelompok pertama yang mendeteksi air bulan di bulan. Selain itu, juga telah berhasil diuji pada hewan. Jadi para atasan tidak sabar untuk meminta mereka bereksperimen pada manusia. Tapi di mana menemukan orang? Orang Korea yang cerdas. Membuat klon. Gadis berambut panjang itu sekarang. Tapi manusia bereaksi negatif terhadap air bulan. Itu sebabnya gadis itu meninggal. Tapi mereka menciptakan gadis kedua. Hal lainnya adalah. Kali ini mereka mengubah tekstur sel. Tapi tetap tidak berhasil. Dan seperti itu. Mereka tidak berhenti mengkloning. Tidak berhenti mencoba. Sampai gadis kloning ke-73. Eksperimen berhasil. Tapi membuat klon adalah kejahatan. Setelah dunia tahu tentang ini. Pemerintah Korea akan dikritik oleh dunia. Jadi atasan dengan sengaja merusak ruang penelitian. Biarkan air bulan keluar. Mengirim tentara untuk mengunci semua orang di dalam. Semua orang tenggelam. Rahasia klon juga disimpan di sini. Para pemimpin senior mengatakan orang-orang ini meninggal karena kebocoran radiasi. Tapi mereka tidak mengharapkannya. Gadis kloning itu masih hidup. Setelah Jian mengetahui kebenaran. Dia memutuskan untuk membawanya ke stasiun luar angkasa internasional. Karena jika dia membawanya kembali ke pedesaan. Dia tidak akan mati. Dia juga akan menjadi alat percobaan. Dan pada saat ini. Air bulan di ruang bawah tanah telah terbelah dan memenuhi ruang bawah tanah. Karena tekanannya terlalu besar. Air sudah mulai bocor. Tapi begitu air bulan dimuntahkan. Itu membeku menjadi pilar es. Kemudian air bulan mengalir ke bagian dalam pangkalan. Air bulan dengan cepat menarik gadis itu pergi. Kapten menginstruksikan mereka untuk lari ke kabin. Kapten menemukan bawa tombol untuk membuka pintu rusak. Sekarang hanya bisa dibuka dari dalam pangkalan. Bagaimana dengan waktu ketika air bulan dan gadis kecil itu berganti pakaian luar angkasa. Dia diam-diam berbalik. Cepat buka pintunya, keluar. Kemudian tekan tombol buka. Jian membawanya keluar. Baru saja keluar dari kabin dan menemukan topinya di tanah. Angkat kepala. Menemukan seorang gadis berjalan bebas di bulan. Apalagi, tidak tahu sejak kapan. Gadis yang menyelamatkan kapten. Membuat dia bertanya-tanya apakah dia tiruan atau wanita super. Pesawat ruang angkasa stasiun ruang angkasa internasional menyelamatkan mereka. Baiklah season pertama sudah berakhir. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax